Kisah Nabi Ayyub alaihi salam Ayyub alaihi salam adalah seorang Nabi yang hidup pada masa yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam dan dikenal sebagai salah satu Nabi yang paling sabar dan bertawakal kepada Allah. Ayyub alaihi salam diberi ujian berat oleh Allah, di mana ia kehilangan harta bendanya, keluarganya, dan bahkan kesehatannya. Meskipun begitu, Ayyub alaihi salam tidak pernah mengeluh dan selalu tetap bertawakal kepada Allah. Ia bahkan mengucapkan kalimat yang terkenal dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya aku telah ditimpa kesengsaraan, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 Meskipun Ayyub alaihi salam ditimpa ujian yang begitu berat, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar dan bertawakal. Akhirnya, Allah mengembalikan kesehatan dan kekayaan Ayyub alaihi salam, dan memberinya keluarga yang baru. Dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam, kita dapat mengambil hikmah bahwa ketika kita ditimpa kesulitan hidup, kita harus selalu mengingat janji Allah bahwa dia selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar dan bertawakal. Kita juga harus selalu mengikuti contoh Nabi Ayyub alaihi salam, yaitu selalu mengucapkan kalimat-kalimat penghiburan dan doa kepada Allah, serta selalu berusaha untuk memperkuat iman dan takwa kita. Kita harus ingat bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi, pasti memiliki hikmah dan tujuan yang baik dari Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah, dan percaya bahwa janjinya selalu terpenuhi bagi hambanya yang beriman dan takwa. Terima kasih.